Halo Volley Lovers, selamat datang kembali di Anandarma Volleyball Channel, sebuah channel yang didedikasikan untuk seluruh penggemar olahraga volley. Berikut ini adalah hasil pertandingan Volley Putri SEA Games 2023. Tapi sebelum dilanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya. Berikut hasil pertandingan Volley Putri SEA Games 2023 hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, padahal laga pertama bertemu Indonesia vs Myanmar yang dimenangkan oleh Indonesia dengan skor 3-0. Set pertama 25-9, set kedua 25-9, dan di set ketiga Spike dari Mediol Yuku berhasil menyugahkan pertandingan di set ketiga dengan skor 25-15. Dengan kemenangan ini, maka Mediol Yuku dan kawan-kawan memastikan diri maju ke babak semi-final, dan sekaligus menjadi juara runner-up grup A. Pada pertandingan berikutnya dari grup A, Thailand berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0. Set pertama 25-12, set kedua 25-14, set ketiga 25-15. Sementara di grup B, Sinyapura harus tertutup-terutup melawan Philippine dengan skor 0-3. Set pertama 17-25, set kedua 16-25, set ketiga 13-25. Dengan demikian, Philippine merupakan runner-up grup B dan berhak melaju ke babak semi-final. Kemudian, Vietnam juga membutuhkan kemenangan melawan Kamboja dengan skor 3-0. Set pertama 25-7, set kedua 25-7, set ketiga 25-5. Dengan demikian, Vietnam adalah juara grup B dan akan maju ke babak semi-final bersama Filipina. Inilah klasemen akhir grup A Foli Putri SEA Games 2023, hari Kamis 11 Mei 2023. Klasemen akhir grup A Foli Putri SEA Games menempatkan Thailand sebagai peringkat pertama. Thailand berhak menjadi juara grup A Foli Putri dengan rincian 3 kemenangan. Kemudian, posisi kedua atau runner-up direbut oleh tim Nas Foli Putri Indonesia dengan koleksi 6 poin. Dengan demikian, Thailand ditemani tim Nas Indonesia lolos ke babak semi-final. Sementara itu, dua kontestan lainnya yakni Malaysia dan Myanmar harus keburu. Malaysia sendiri menduduki posisi ketiga dengan perolehan poin 3. Sementara Myanmar di posisi terakhir dengan perolehan poin 0. Sementara di klasemen akhir grup B, Vietnam menduduki peringkat pertama dengan perolehan poin 9. Peringkat kedua dirai oleh Filipina dengan perolehan poin 6. Kemudian, peringkat ketiga Singapura dengan perolehan poin 3. Terakhir, Kamboja dengan perolehan poin 0. Dengan demikian, yang melaju ke babak semi-final adalah Vietnam sebagai juara grup dan Filipina sebagai runner-up dari grup B. Berikut jadwal semi-final Polis Putri hari Sabtu 13 Mei 2023. Laga pertama semi-final akan berhadapan Taiwan vs Filipina hari Sabtu 13 Mei 2023 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Laga berikutnya akan berhadapan Vietnam vs Indonesia pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Jika ingin bisa meraih terjadi perak, maka Indonesia harus bisa mengalahkan Vietnam yang merupakan saingan terberat bagi Indonesia ke-2 setelah Thailand. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam sehat dan salam olahraga!